Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, menjadi delegasi pada Forum ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalization and Violent Extremis di Manila, Filipina selasa 19 September 2017. Pertemuan ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun negara-negara anggota ASEAN ke-50. Komjen Polisi Syafruddin ditunjuk menjadi Ketua Delegasi Indonesia karena pengalaman dan kemampuannya mengenai pemberantasan gerakan kelompok radikal di Indonesia. Pada forum tersebut, maka Polri membahas mengenai kemunculan radikalisme dan kekerasan yang dilakukan kaum ekstremis di berbagai negara. Menurut Syafruddin, kemunculan adiran radikal selalu menimpa negara yang lemah dan rusak seperti beberapa negara di Timur Tengah. Menurut Jenderal Bintang 3 itu, cara untuk menangani aksi radikal bisa dilakukan melalui pendekatan keras dan lunak. Pendekatan lunak antara lain upaya deradikalisasi, pendaya gunaan ormas keagamaan, dan revisi legislasi nasional. Syafruddin juga mengusulkan pencegahan munculnya paham radikal dengan memperkuat perekonomian negara.